assalamualaikum hai semuanya saya kegiatan hari ini selamat siang ini mah bongkar belanjaan dulu tadi beli di pade sayur yang lewat tadi itu mengincer cuma cabai sih tapi cabai merah aja ternyata udah habis sisa yang campur gitu yaudah lah jadilah untuk masak besok subuh ya terus mah tadi itu nitip sama pade untuk beliin cabai merah aja seperempat gitu Nah itu untuk besok-besok untuk stok sambal soalnya mah kayaknya sih minggu ini enggak ke pasar ya melihat stok lauk di freezer itu masih lumayan banyak makanya mah cabain tadi itu nitip ajalah sama pade sayur terus tadi nyambi-nyambi beli tahu untuk makan untuk lauk entah apa nanti mau dibikin ya pokoknya beli aja tadi satu bungkus terus beli pisang untuk cemilannya anak-anak di rumah tapi besarnya belum matang banget ya paling nanti sore ya baru matang oke lanjut disini mah mau masak untuk makan siang jadi mau bikin ayam geprek aja ini udah mau keluarin dari freezer dari pagi jadi udah enggak beku lagi ya dan ini ada dua wadah satu wadahnya itu isi air airnya itu air biasa aja bukan air es nah itu tadi udah makasih garam sedikit sama soda kue terus yang di wadah satunya itu tepung terigu disini secukupnya aja terus tinggal dikasih garam sama kaldu jamur nah nanti kalau misalkan ada sisa tepungnya itu nanti bisa digoreng kayak dibikin keriuk kan gitu ya biar nggak mubazir nggak simpen simpen kulkas menemenin kulkas ya nggak dibuang ya sayang banget masih lumayan banyak jadi digoreng keriuk aja untuk cemilan cemilan tuh bisa ya untuk ya cemal cemil ngunyah 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 tepung terigu ini mah udah sering bikin ya teman-teman ya semoga kalian apa namanya udah tahu resepnya terus juga yang belum nonton siapa tahu aja kan ada yang belum nonton untuk bikin ayam crispy ini silahkan simak baik-baik yang udah nonton nggak papa ditonton ulang lagi karena menuma ya ini-ini aja gitu muter-muter ini lagi ketemunya ya nggak sih semoga tidak bosan oke ini pertama tadi mataro ayamnya di tepung kering diaduk-aduk terus masukin ke air sampai kerendam semua ya untuk ayamnya terus masukin lagi ke tepung yang kering diaduk-aduk lagi nggak usah ditekan-tekan nanti keras jadi ngaduknya tuh kayak aduk balik gitu loh nah kayak gini kayak yang ada di video gitu lah nah kalau udah tinggal dihempas-hempaskan kayak gini tuh biar nanti hasilnya keriting empas-hempaskan terus kalau bisa ngaduk-ngaduknya itu agak lama ya lumayan lama mungkin bisa diatas tiga menit lima menit itu pokoknya dilamain gitu ngaduknya dibalik-balik balik-balik balik-balik tapi jangan ditekan-tekan nanti bisa keras nah ini kalau udah semuanya masukin ke air terus tinggal masukin lagi ke tepung keringnya baru nanti kita goreng itu tadi sambil apa balik-balikin ada atau lagi bikin si ayamnya itu malah gimana sin minyak memang kalau bikin em crispy itu minyaknya harus agak banyak ya biar kerendam gitu si ayamnya nah ini pokoknya aduk-aduk terus sampai agak lama biar hasilnya itu keriting cantik gitu kalau mau goreng tinggal di kibas-kibas kibas kayak gini lagi ya tuh pokoknya dilihat di video nah saksikan di video cara kibas-kibas nah ini memang pakai kecepatan dua kali ya jadinya kelihatannya cepet banget tuh udah deh ini ya pas manasin minyak goreng tuh pakai api besar ya tapi kalau ayamnya udah masuk itu tinggal dikecilin apinya pakai api yang kecil aja udah deh ini tinggal dimasak ya sampai mateng warnanya sampai kecoklatan ini pakai ayamnya ayam mentah ya nggak bisa pakai ayam mateng atau ayam yang diungkep menurut merasanya kurang pas aja gitu kalau pakai ayam yang udah diungkep gitu nah udah mateng tuh kan terus tinggal kita angkat lanjut mau goreng keriukannya atau sisa tepung terigunya masih lumayan banyak tinggal campur air yang rendaman tadi itu ya air untuk celupan si ayam tadi sedikit aja kira-kira banyaknya ya terus kalau udah aduk-aduk gitu ya nanti kan dia keriting-keriting tuh ya nempel-nempel di tangan nah itu tinggal kita goreng aja nah kayak gini tuh nanti hasilnya dia crispy keriuk tapi nggak keras keriuknya keriuknya empuk oke pokoknya ini dilakuin terus sampai si tepung terigunya tuh abis jadi tidak ada yang dibuang sia-sia gitu enak nih cemil-cemil tuh ya kan udah mateng tuh ya udah tinggal diangkat aja dan tiriskan terus kita bikin sambal gepreknya pakai cabai rawit merah sama pakai bawang putih aja terus pakai garam kalau jamur kasih gula pasir biar balance aja gitu rasanya ya udah tinggal diulek kasar aja terus disiram sama minyak goreng kalau mau bisa ya untuk ayamnya itu digeprek disini di tempat cobek ini atau ulekan digeprek dulu baru dikasih si cabainya gitu ya jadi bener-bener real ayam geprek tapi disini mah nggak mah geprek soalnya mah kurang suka digeprek gitu jadi ya udah dicocol aja gitu ya oke udah jadi untuk menu makan siang hari ini cuman makan ini aja ayam geprek terus lanjut sore harinya disini mah mau angkat jemuran ya Allah ini udah kesorean ngangkat jemurannya mohon maaf banget ini ya karena keasikan ngerumpi jadinya lupa ngangkat jemuran sambil ngerumpi sambil makan tewan bakso malang itu kan jadi nggak berasa tau-taulah udah mau maghrib ini belum ngangkat jemuran sambil ngangkat jemuran pun masih sempet-sempetnya sambil ini apa namanya ngegosip terus ini habis apa namanya ngangkat jemuran dan lanjut ini kita aktivitas di abis maghribnya ini kita ada di dapur jadi mah mau masak untuk makan malam ini masaknya simple aja ya mah nggak nggak ribet-ribet tadi udah dikeluarin dari freezer ada ayam-ayam lagi ya tadi siang itu ayam geprek tapi kali ini mau bikin ayam kecap tapi ayam kecapnya yang versi pedesnya pakai cabai gitu bukan yang untuk anak-anak ini mah keluar dulu ada bumbu-bumbunya ya pakai bawang merah secukupnya aja terus bawang putih terus pakai cabai nah yang cabai yang tadi siang mah beli itu ya itu mah pakai cabai merah terus ada cabai rawit juga sebagian sebenarnya mah pengen lebih pedes lagi pakai cabai rawit merah tapi takutnya pak suami kepedesan jadi ini pakai cabai rawit hijau aja menurut mah hasilnya tidak pedes sama sekali pemirsa tapi yaudahlah nggak apa-apa daripada nggak pakai cabai sama sekali ya nggak sih nah ini udah selesai terus tinggal dicuci aja ya dan disini mau mau blender dipetik-petikin dulu cabai merahnya tadi itu karena kan kepanjangan gitu ya terus disini hampir aja kelupaan ya kemiri mau pakai kemiri 3 butir aja nah disini mau cuci dulu terus tinggal taruh aja di blender dan ini tinggal di blender aja ya terus udah selesai blender langsung aja kita kita masak kita tumis bumbu yang udah dihalusin tadi terus disini mau tambahin sama lada bubuk jahe bubuk ketumbar bubuk sama pala bubuk semua serba bubuk-bubuk karena yang praktis ya udah tinggal masak aja sampai mateng bumbunya terus tinggal dimasukin aja ayamnya disini tuh ayamnya itu masih mentah jadi nanti masaknya agak lama emak tambahin air terus masaknya agak lama ini sengaja masaknya malem biar untuk besok sekalian untuk bekal jadi nanti subuh itu tinggal masak sayur aja ya untuk lauknya ada kalau ini masaknya subuh emak pikir kayak takutnya kelamaan soalnya kan ini ayam mentah takut emak juga bangunnya takut kesiangan nanti nggak keburu masak jadi mendingan masaknya malem aja dah kecuali ayamnya udah diungkep kalau udah diungkep kan enak ya tinggal masak sebentar aja ini masih mentah ini nggak direbus dulu ayamnya karena itu ayam marinasi sebenarnya bisa untuk ayam geprek gitu kan cuma disini mau bikin ayam kecap makanya nggak direbus dulu ya kalau mau bisa direbus dulu kalau ayamnya nggak ada bumbu atau nggak dimarinasi jadi rebus dulu sebentar untuk buang air air pertamanya baru cemplungin ke sini ya terus tadi mau tambahin garam kadu jamur gula pasir sahos tiram kecap manis tinggal masak sebentar baru dikasih airnya dan dimasak sampai mateng nah sambil nunggu mateng ini lumayan lama disini mah mau nyetrika dulu karena setrikaan untuk baju sekolah anak-anak besok ya baju pramuka itu belum mas terika kemarin itu mah nyetrika di hari Sabtu itu mah lagi nyuci baju dan untuk baju pramukanya belum kering jadi belum bisa diserika jadi hari ini mak nyetrikanya ya malam ini aja sekalian aja deh masih terika aja semua baju-baju yang seharusnya diserika nggak terlalu banyak sih tuh karena kemarin cuma berapa hari ya jedanya ya nah ini nyetrika tidak lagi sambil menunggu lumayan lah lumayan lama kan masak itu kayak setengah jam ada kali ya kita setrika dulu baju sekolah anak-anak baju pak swm baru terakhir baju emah biasanya seperti itu nah ini udah mateng untuk ayamnya sebenernya tadi itu mau mataburin sama cabe rawit yang utuh tapi kelupaan keburu mateng ya udah deh akhirnya nggak pakai udah begini aja cukup Alhamdulillah terus tadi makan dulu sebenernya ya pada makan semuanya udah lanjut mah nyetrika lagi sampai selesai dan ini udah selesai nyetrika mah lanjut ngelipetin pakaian yang nggak perlu diserika ini pakaian rumahan gitu loh daster-daster pakaian sehari-hari di rumah tuh nggak mas terikain langsung lipat aja lah kecuali pakaian ngonten yang bajunya kusut baru mas rika gitu sama baju yang anak-anak sama baju pak suami nah udah selesai Alhamdulillah nah ini mau mau beresin dulu untuk pakaiannya langsung taruh ke lemari ya kalau nggak nanti bertahun-tahun ada di atas kursi itu nggak di nggak ditaruh-taruh lemari biasanya begitu ya apa namanya pada kayak mager banget langsung masukin baju ke lemari entahlah kenapa jadi ini langsung aja taruh ya mumpung lagi semangat oke terus lanjut selesai nyetrika mah itu mau ikut pak suami mau antar gas kosong dulu ke tempat mertua karena besok mau beli gas lagi udah habis gasnya Alhamdulillah ini apa namanya kita beli gas itu seminggu sekali di berapa ya 30 30 tabung terus Alhamdulillah lagi nambah lagi ya ininya pelanggannya Alhamdulillah dan sekali benih sekali beli Masya Allah banyak banget jadi semoga lancar lancur memang minta doanya ya semoga selalu lancar gitu yang beli gasnya amin karena itu gasnya kan barang gas itu kan barang yang dicari ya kebutuhan oke teman-teman jadi sekian dulu ya untuk video kali ini makasih yang udah nonton sampai ketemu lagi Assalamualaikum bye bye selamat menikmati